Liga Pelajar Luwuk LPL resmi dibuka Wakil Bupati Luwuk Amru Sahir, Rabu 21 September 2016 di lapangan Andik Jemak, Kota Belopaka, Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebanyak 48 sekolah ikut berpartisipasi dalam Liga Pelajar Luwuk, yakni 24 pelajar SMA dan 24 lagi SMP Sekabupaten Luwuk. Pembukaan Liga Pelajar Luwuk berlangsung semarak. Pembukaannya ditandai dengan pertandingan sepak bola eksibisi antara Polres Luwuk melawan DPRD Luwuk. Menariknya dalam pertandingan tersebut, selain Kapolres Luwuk AKBP Ahmad Yanuari Insan dan Ketua DPRD Luwuk Andik Muharir sebagai Kapten masing-masing tim, Segda Luwuk Seiful Alam dan Wakil Bupati Luwuk Amru Sahir ikut bermain bola. Liga Pelajar Luwuk memperebutkan Piala Bergilir Bupati dan Wakil Bupati Luwuk tahun 2016. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Luwuk Amru Sahir mengatakan Liga Pelajar Luwuk untuk mempererat hubungan para pelajar yang ada di Kabupaten Luwuk. Sementara Ketua Panitia Liga Pelajar Luwuk, Pak Rudin mengatakan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah silaturahmi antara pelajar di Luwuk bertemu antara sekolah satu dengan yang lain. Liga Pelajar Luwuk dilaksanakan mulai 21 September sampai 14 Oktober mendatang. Liga menggunakan sistem setengah kompetisi yang dibagi dalam 8 grup. Setiap grup terdiri 3 sekolah, sementara total hadiah secara keseluruhan adalah uang tunai, 25 juta selain piala dan piagam. Sekretaris daerah Seiful Alam mengatakan, Liga Pelajar Luwuk sangat baik, selain sebagai ajang olahraga, juga sebagai pertemuan pelajar, serta dapat membentuk karakter kekeluargaan. Set pembukaan, peserta Liga melakukan defile untuk memperkenalkan sekolahnya sambil membawa para timnya. Datang dari berbagai sekolah dengan membawa semboyan masing-masing, ada beberapa peserta yang menjadi perhatian pada acara pembukaan adalah SMK Negeri 1 Walenrang, yang hanya diwakili 4 siswa, itu pun tidak didampingi oleh gurunya. Berbanding terbalik dengan SMA Negeri 1 Belopa, yang justru peserta defile mencapai 1.500 siswa, sehingga dirobatkan juara defile. Sementara SMA terjauh yang datang dari Tampumia, banyak baru tahu kalau daerah yang terpencil dan menyebrang sungai melewati noling itu memiliki sekolah SMA. SMA Negeri 1 Belopa mencuri perhatian penonton pada pembukaan Liga Siswa 2016, yang memperebutkan Piala Bupati dan Wakil Bupati Luwuk di lapangan Andik Jemah. Saat defile peserta, kontingen SMA 1 Belopa paling meriah dan paling banyak. Wartawan Koranseruya Echa Kartini mewartakan dari Belopa Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Selatan.